Berita Pendidikan Jawa Barat Kegiatan korak di SMA Negeri 1 Mergasih Dengan semangat sportivitas Bersama saya, Ropon Ginting mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya WSVP Saya disini selaku kuah kasek urusan Selaku dengan masyarakat SMA Negeri 1 Mergasih Ya Alhamdulillah Pekan Orada Jadi anak-anak di sekolah kita Merupakan program ya Dan bukan hanya kecilan-kecilan berisi Tapi bukan program dari Kiswaan Dan waktu kali ini dilaksanakan Mulai tanggal 13 Desember Nanti berakhir tanggal 18 Desember Dan tentunya harapannya Dengan kegiatan ini Anak-anak kita bukan hanya sekedar Belajar Secara apa namanya Secara empati Tapi juga Mereka Belajar Secara Non-akademis Karena salah satu misi dari kita adalah Membangun Supaya anak-anak kita menjadi Juara Yang dilombakan untuk kegiatan Kora kali ini adalah Ada lima pak Yang satu Yaitu Bola poli Kemudian Pusal Tenis meja Kemudian Benda catur Dan ada Mobilajen Kemudian Mobilajen Kemudian Penginasnya cukup besar Kemarin Menjadi juara juga Kemarin Kejuangan Di sini mempertahankan diri Nama saya Syara Korang Zaya Dengan sepuluh Saya disini adalah Perwakilan penitian dari Borang Zaya Tata-tata Anda sekali Oke Jadi disini itu kan Bila-bila ini Jadi di rumah Kora Raga Yang menangai Barang Poli Yang kedua-dua Kursa Putra Dan putri Ada juga Catur Dan di segerja Dan juga Ispor Dia itu Pemginya Mobilajen Ada juga Di sini itu Mereka dapat juga Hadiah-hadiah Yang dapat kita Darahkan Itu kita ngambil Tiga juara Itu segera Ketua Ada tiga Ada juga Hadiah-hadiahnya Yaitu Ada piala Sepikital Dan juga Ada juga Snack-snack Dua Semangetin Karena Suara juara Juga Oke Tanggapan saya Tentang Kora-kora Hari ini Itu karena Kita kan Disini Melaksanakannya Habis Itu menjadi Wadah Buat kita Refashion Juga Perkenalkan Nama saya Alifan Nurjana Saya Selaku Ketua Panditia Pelaksana Pora Dan saya Dikalavis Aktil Sebagai Ketua Oasisnya Nah Pora ini Bertujuan Untuk Menjalin Selaturan Mie Antara Kelas Yang ada Di Mergan Lalu Juga Untuk Membangkitkan Semoga Anak-anak Sisu Siswi Yang ada Di satu Mergan Agar Setelah Melaksanakan Penilaian Akhir Semester Juga Ada Beberapa Matalomba Yang Terlaksanai Di Kora-kira Yang pertama Ada Futsal Putra Futsal Putri Foli Denis Meja Hitsport Dan Catur Kora-kira Ini Dilaksanakan Selama Empat Hari Dari Hari Rabu Tanggal 13 Desember Sampai Dengan Hari Semin Tanggal 18 Desember Untuk Persiapannya Akan Dijaksanakan Mas Persiapan Sendiri Pertama Dari Futsal Dan Poli Disini Kita Mengatur Lapangan Supaya Bisa Kita Pakai Untuk Permain Poli Dan Futsal Lalu Kita Juga Mempersiapkan Saman Kita Untuk Kita Pakai Sebagai Lahan Empat Pemba Catur Disediakan Dan Pemba Semeja Yang Diselangkarakan Di Aula Dua Dan Terakhir Ada Juga Pemba Esport Yang Pemba 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 Untuk Harapan Dari Saya sendiri Selalu Terkulasi Saya hanya ingin menerapkan Prinsip Jawara Pemba Sejahtera Agar Sebisa Mungkin Kita Sebisa Menjadi Direkturasi Sejahtera Menu Terima kasih.